Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Bersyukurlah senatiasa ketika kita sudah dipilih menjadi keluarga Allah Ketika kita sudah lahir baru maka kita tahu Bahwa kita ini dibentuk sebelum di dalam rahim kandungan ibu kita Dan rendungan harian hari ini Saya beri judul kita dibentuk untuk memberitakan firman Allah Yang dapat dibaca di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 yaitu yang berbunyi Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Jadi nasi ini berbicara tentang bagaimana Yeremia diberi tugas oleh Tuhan Untuk memberitakan kabar bahwa bangsa Israel akan dihukum Dimana mereka tidak berjalan dalam kebenaran firman Allah Mereka malah menyembah pada ilah lain Karena beritanya bukan berita sukacita Tetapi berita tentang hukuman Tentu saja Yeremia takut Tetapi Tuhan berkata bahwa Yeremia tidak perlu takut Karena Yeremia memang dibentuk untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Dan melalui ketaatan Yeremia Maka Yeremia semakin diperlengkapi dan disertai Jadi Bapak Ibu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga percaya bahwa kita juga dibentuk Untuk sebagai pemberita firman Allah? Tentu saja jawabannya ya Dan ketika kita dengan sadar bahwa Saya memang dibentuk untuk menjadi pemberita firman Allah Maka kita tidak boleh menolak Merasa takut Ataupun bosan Di dalam setiap pelayanan yang dibugaskan oleh Tuhan Sebab ketika kita taat dan setia pada tugas yang diberikan Tuhan Maka Tuhan akan melengkapi Dan Tuhan akan menyertai Setiap pelayanan yang kita lakukan Yeremia diberi tugas oleh Allah sendiri Sedangkan kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus Kita juga ditugaskan oleh Tuhan Yesus Untuk sebagai pemberita firman Allah Yang dapat dibaca di dalam Markus 16 ayat 15b Yang berbunyi Pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada seluruh makhluk Atau di dalam kisah Rasul Pasal 1 ayat 8 Yaitu kita akan menjadi saksi Kristus Di seluruh Judea Samaria Sampai ke ujung bumi Jadi ingatlah Di dalam berlaku Bertindak Berpikiran Ataupun berkata-kata Ingat bahwa kita Adalah sebagai pemberita Allah Kita harus mengatakan Ya di dalam setiap tugas yang diberitakan oleh Allah Karena tugas-tugas itu Akan membentuk kita Semakin hari Semakin menjadi pemberita firman Allah Selamat pagi Selamat menikmati hari ini Jalankan tugas pelayanan kita Karena kita sudah dibentuk Untuk menjadi seperti itu